Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ka'ab al-Ahbar pernah mengatakan Al-husunu lil-mu'minina minasyaitani salarazun Ada tiga perkara yang menjadi benteng bagi orang-orang mu'min dari syaitan Benteng yang bisa menghalangi orang-orang mu'min melakukan perbuatan-perbuatan kecil Benteng yang bisa menjaga orang-orang mu'min dari kodaan syaitan Untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama Tiga benteng ini adalah Yang pertama Al-masjidu hiznun Masjid itu menjadi benteng bagi seorang mu'min Untuk melakukan perbuatan jelek Untuk menjaga dirinya Menghalangi dirinya dari kodaan-kodaan syaitan Kenapa? Karena masjid itu adalah Karena masjid itu menjadi tempat orang-orang yang berzikir kepada Allah Juga tempat para malaikat Jadi syaitan tidak berani menggoda Orang-orang yang berada di dalam masjid Kemudian yang kedua Benteng bagi seorang mu'min dari kodaan syaitan Adalah zikrullah hiznun Berzikir kepada Allah Kita sendiri berzikir kepada Allah Kita sendiri membaca doa-doa kepada Allah Menjemput nama Allah Itu bisa menjadi hiznun Bisa menjadi benteng Yang menghalangi syaitan Untuk menggoda kita Dalam melakukan hal-hal yang jelek Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Yang merupakan benteng bagi kita adalah Kiraatul Quran Membaca Al-Quran Bisa menjadi benteng kepada kita Sehingga tidak tergoda Tidak mudah tergoda Dengan pujuk rayu syaitan Jadi Tiga hal inilah Bisa menjadi benteng bagi kita Menghalangi kita Berbuat jelek Atau menjaga diri kita Agar tidak mudah tergoda oleh syaitan Yaitu Masjid Zikr kepada Allah Dan kemudian membaca Al-Quran Semoga Allah Bisa memudahkan kita Untuk melaksanakan Ketiga hal ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!